Intro Reto on the bus Sebuah konsep baru bagi masyarakat yang doyan berwisata meski di tengah pandemi corona Ini kali pertama ada di Kabupaten Burbalingga, Jawa Tengah Intro Vesto on the Bus diperkenalkan pertama kali pada 1 Agustus 2020 Karena beroperasi di tengah pandemi maka protokol kesehatan harus sangat diperhatikan Pengelola menyemprotkan cairan disinfektan sebelum dan sesudah beroperasi Pengelola juga menyediakan hand sanitizer Tempat duduk diatur agar penumpang tetap menjaga jarak Terima kasih telah menonton! Penumpang maupun penghudi wajib mengenakan masker Karena yang diusung konsepnya adalah berwisata Maka bis hanya diperbolehkan melaju dengan kecepatan maksimal 40 km per jam Terima kasih telah menonton! 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 Vis mulai berjalan dari Penambungan Tepatnya di jalur lingkar jalan selatan Soekarno-Hatta Bis melaju melintasi Jalan Istiman know Jalan astrology mengikuti di Ojek Wisata Sanggaluripa Is kembali berjalan melewati Jalan Raya Muncul Perempatan Walik kembali ke Tuku Kenalpot lalu ke Gangmayong kemudian lewat Jalan Jenderal Sudirman memutar alun-alun Jalan Kominos Taman Kota Osman Janatin Jalan M.T. Haryono patung Jenderal Sudirman dan kembali ke Jalan Soekarno-Hatta hingga berhenti di tempat pemberangkatan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! berkarauke pertama bayarnya murah pertama terorok nyaman tetapi hiburan enak hiburan enak memunai enak makanan juga mobilnya juga asik rasa krusus supirnya rekomen lah ya nak dinilai sekang sih cita kan sepuluh oleh sangat asin aduk asin aduk hari kita malam berlalu ku tahu kau tersiksa karena diriku sejujurnya aku katakan tiada satu di hari biasa RESTO ON THE BUS beroperasi 3 kali kalau weekend beroperasi sampai 4 kali dari siang sampai malam yang pasti ongkosnya murah kok hanya 50 ribu rupiah saja jadi anda berminat mencoba RESTO ON THE BUS 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 allas Terima kasih.